Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa PKSTP Jaktim dimanapun Anda berada Salam sehat selalu Kita ketemu lagi dalam acara Bincang-bincang dalam rangka hari ibu Yang nanti akan kita peringati pada tanggal 22 Desember 2022 Kali ini kita akan berbincang dengan Para Inspiring Mother Para ibu tangguh yang itu mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semua Topik kali ini adalah Kita akan berbincang kepada ibu-ibu yang menjadi penggiat ekonomi Dan usaha-usaha rumah yang itu menjadikan perbaikan ekonomi Untuk keluarganya masing-masing Kali ini kita akan bertemu, berbincang, ngobrol dengan ibu Yusnaini Beliau adalah owner usaha Sofi Yang sudah didekuni beberapa Sejak 2004 Berarti hampir 20 tahun lebih ya Lebih dari 20 tahun ya Kemudian Alhamdulillah sudah sukses ya ibu ya Ibu Kota Uwet ya ibu ya tahun 2021 Ibu-ibu Kota Uwet ya pemenang ibu-ibu Kota Uwet tahun 2021 Dari usaha yang ibu rintis ya Baik mungkin untuk mempersingkat waktu ya Kita akan ngobrol dengan ibu Saya manggilnya boleh? Bu Yus Bu Yus ya Oh biasa dipanggil Bu Yus Jadi Bu Yus ini kami mengenal ibu sebagai seorang pengusaha Perempuan yang sukses dengan home industrinya gitu Boleh barangkali ibu cerita kepada kami bu Usaha ibu seperti apa Bagaimana memulainya gitu Kemudian perjalanan usaha itu Sedemikian seperti apa Sampai ibu bisa sukses seperti ini Silahkan Bu Yus Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Ibu Sudah memberikan kesempatan ke saya Pada awalnya Kita merintis usaha ini Dari 2004 ya Karena pada waktu itu Saya mengikuti Sebuah Perkumpulan komunitas Di bulan Ramadan ya Setiap bulan Ramadan ada Perkumpulan Perkumpulan namanya Ibu-ibu bahagia Ibu-ibu bahagia Dari situ saya ikut Kemudian Jadilah panitia Nah ketika Kita Mau Men-supply Apa Menyiapkan ini Apa nih Untuk bak sos ya Bak sos untuk Ibn Ramadan gitu Nah siapa yang ingin menyiapkan Bahan-bahan gitu Nah karena saya memang backgroundnya dari dulu Di kuliner ya Jadi Saya nunjuk aja gitu Oh saya bagian ininya Bagian ininya Padahal kan panitia gitu ya Jadi itu dari kegiatan komunitas Dari kegiatan komunitas Akhirnya Langsunglah dipesan Sekian 100 toples Gitu kan Karena kan Jadi itu kue kering Kue kering Jadi Karena kita sudah Terbiasa Membuat Akhirnya Kita sanggupin Untuk walaupun banyak Pokoknya iya dulu lah Jadi sebelumnya Ibu memang suka membuat Tapi untuk konsumsi sendiri Nah ada Ada kesempatan itu Jadi memberanikan diri Langsung memberanikan diri Begitu pulang ke rumah kan Saya lapor lah sama ibu saya Ibu ini ada Yang pesen sekian 100 toples gitu Kue kering ya Karena untuk Untuk apa Untuk diisi di paket Lebaran Oh Untuk bak sos Jadi waktu itu kan kita Pakai kupon belinya Sekian 10 ribu Tapi dapat semuanya Gitu Akhirnya kata ibu saya Langsung ambil ya Langsung ambil gitu Akhirnya Aduh bagaimana dia Gitu Karena pengalaman Dari ibu saya Sebelumnya belum pernah ya bu ya Belum pernah banyak Gagang atau Usaha kue kering itu Belum pernah ya Belum pernah Yang sudah tuh bakri Bakri roti ya Ibu saya dulu Buka bakri juga roti Jadi Karena kue kering ini kan Kalau momennya Momen lebaran saja Baru bikin Akhirnya Dipanggil Suruh panggil sama ibu saya Tetangga-tetangga Berdayakan gitu Ibu-ibu di sekitar Nah inilah cikal bakal Kenapa Saya itu dipilih Menjadi ibu-ibu kota Uud Karena memberdayakan Masyarakat setempat Adalah sepuluh orang yang kerja Sambil Dulu kan Itu tetangga sekitar ya bu ya Diajak Dan tidak punya Mixer Tidak punya Apa ya Karena harus Pakai tangan lah Pakai kocokan tangan Nah itu yang menginspirasi Jadi ibu saya yang Ini saya yang Ayo-ayo semuanya Satu Ditimbang satu-satu Jadi Dirintis awal bersama ibu Kemudian Tetangga tadi Mengajak para tetangga Akhirnya Jadilah saat itu Usaha Kue kering Belum ada nama Oh belum ada nama Saat itu ya Nah setelah itu Kita mikir nih Wah boleh juga ya Kalau ini dibuat jadi Usaha yang Diseriusi Ayo kemana nih Kita nawarin Akhirnya Suami pada saat itu Memberanikan diri Nawarin lah Ke Salah satu sualayan Oh begitu Sualayannya dulu kan Dulu goro namanya Masuk ke Lumayan besar itu ya Sualayan besar itu Ada empat cabang lah gitu ya Dan itu masuk langsung Masuk langsung Ya entah kenapa Jadi Kita ada produksi jadinya kan Ya Tiap hari ada produksi Tiap Tiap habis produksi Di produksi Akhirnya mengembangkan Kemana lagi nih gitu kan Masuklah ke tiptop Nah ke tiptop itu Juga punya sejarah Oh gitu Tidak serta-merta Langsung diterima Harus ada ininya ya Persaratan-persaratannya Persaratannya gitu Itu disitu kita Tidak boleh menyerah ya Akhirnya Masuk Dan Ketika masuk Nunggu setahun lagi kan Lama Karena tiap tahun ya Ininya Sesenal gitu kan Aduh Bulan-bulanannya nih Karewan nganggur nih Gitu kan Kasian juga Bu ada kerjaan gak Ada kerjaan gak Gitu kan Kasian kalau ada begitu ya Terus kita Berusaha untuk Menawarkan yang Untuk bulanannya Yaitu Keriuk-keriuk Gitu Jadi sama Sama kue kering Jadi snack-snack ya Jadi bukan kue lebaran Seperti biasanya Nah itu pun Tantangannya luar biasa Harus nunggu Gondola Sewa gondola itu Yang gak Gak masuk lagi Jadi ada yang mundur Harus ada Jadi ada Ngantri tempat lah ya Ibu kata seperti itu ya Bu nanti ya Belum ada space Wah udah Kalau gak ada space Udah balik lagi kita Nunggu Nunggu lagi Balik lagi Balik lagi Itu ditolak Ditolak Sampai 4 kali Oh begitu ya 4 kali baru bisa masuk Oke oke Jadi begini ya Bu ya Berawal dari Memberanikan diri Memberanikan diri Ada sebuah event Bakti sosial Kemudian ibu Dengan Ibu ya Dengan orang tua ibu Mengajak tetangga Untuk Apa namanya Memproduksi Kue kering ya Kemudian Setelah itu Bersama keluarga Memasok ke perusahaan Supermarket Sualayan-sualayan Seperti itu Kemudian yang tadinya Eventnya hanya Event Lebaran Atau Ramadan Kemudian Memperbanyak usahanya Dengan jenis kue yang lain Agar bisa setiap bulan Setiap bulan Luar biasa ya Bu ya Jadi Apa namanya Apa ini Ini juga Bu Apakah sebelumnya Memang ada Usaha keluarga Yang ibu teruskan Atau memang ibu Dari Dari nol Ibu memulai Ini dengan Dengan suami Kalau Kalau Usaha ini Dari nol Tapi kalau ibu saya Dari dulu Sudah memang Suka membuat Bakery Memang dijual Kan di Tapi dulu Pakai Itu ya Pakai Dipanggul Begitu Kan dulu Zaman dulu kan Ada dipanggul Jadi seperti Keliling lah Gitu ya Bakery Roti-roti Berarti Tapi setelah itu Ditutup Karena memang Tidak Tidak Belanjut Setelah saya Pindah Hijrah ke Jakarta Dan menikah Terus Tadi ada ikut Komunitas tadi Jadi kita tuh Subhanallah yang namanya Menyambung silaturahim Itu pasti ada aja Bener ya Kata Rasulullah ya Kalau silaturahim itu Membuah rejeki Bener ya Membuah rejeki bener Oke luar biasa bu Nah kemudian bu Dalam perjalanan Usaha ibu ya Kira-kira ya Apalagi sekarang Sudah Kurang lebih 20 tahun ya bu ya Kira-kira bu Tantangan Kemudian Apa namanya Mungkin kiat-kiat Gitu ya Untuk tetap usaha ini Berjalan atau bahkan Mungkin kita inginkan Namanya usaha Maju-maju lah Gitu ya Seperti itu Karena saya pikir Namanya usaha kan Tentu tidak mulus ya bu ya Pasti ada Ininya lah Ada kesulitannya Ada tantangannya Boleh bu berbagi Untuk kita Sebetulnya Kalau Kita sebagai Owner Harus ini ya Tahu jelilah Melihat Apa yang disukai oleh Jelilah Melihat peluang Dan apa yang menjadi Best seller dari Produk-produk kita Nah kita ini Dalam perjalanannya Harus menambah 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 Variasinya Kan gitu Nah waktu itu Kita jalan lah Ke daerah Bandung Ketemulah Roti cani Ya gitu Dan roti cani ini Emang makanan keluarga Makanan keluarga kita Setiap ada Kita pasti suka semua Jadi kalau saya pulang Kebetulan pada saat saya Silaturahim di Palembang Ibu saya Ibu saya itu Selaturahim Jadi kita ikut semua Kan kalau Biangnya Ikut-ikut juga Orang tua Dari dulu sebel ya Namanya Selaturahim Dari kecil diajak-ajak Sampai sekarang Mesti Selaturahim Ternyata ada Hikmahnya lagi Dari Selaturahim itu Anaknya ibu Yang teman saya ini Tinggal di Bandung Nah saya Jabanin lagi Ketika saya ke Bandung Begitu Disediakanlah Roti cani Dia bilang Ini enak Enak Cobain deh Saya cobain betul enak Belinya di mana Belinya di sini Di pastor ya Ada supermarket Geriapar Saya beli situ Setiap kali pulang Dari situ Bawalah 10 Ini mesen 10 10 10 Terus Kenapa gak dijual aja ya Diajukan Diajukan lagi Gitu kan Walaupun belum produk sendiri nih Belum-belum bisa berani Bikin sendiri Tapi ngajuin gitu Jadi saya cari Ketempat Pengrajinnya langsung Di Bandung Kita ke pelosoknya Sampai ketemu Ketemu orangnya Deal Kita pesen sekian-sekian Nah karena Biayanya Cukup tinggi Karena pakai transport Kan Sudah Biayanya juga besar Akhirnya Bagaimana caranya Kalau kita bikin sendiri lagi Belajar lagi Itu Jadi belajar lagi Bagaimana caranya Sampai ketemu Rasa yang Yang pas Yang pas Akhirnya dari tadi Ngirim-ngirim Kita stop Kita produk sendiri Bisa sudah bisa sendiri Baru bisa memberanikan diri Itu pun tadinya ditolak ya Gitu Di Apa Di supermarket itu Tapi Kita Kita meyakinkan Bahwa ini akan laku bu Gitu Ya udah Nggak usah Nggak usah banyak-banyak Sedikit-sedikit dulu Oke Eh baru 2 hari Sudah nelfon Minta lagi Sebegitu Masukkan Cocok Cocok Karena kita suka kan Iya Kalau kita suka Berarti orang lain juga suka Nah begitu Sekarang Kan banyak tuh Apa namanya Sudah kita Ibaratnya Best seller lah Punya kita Sophie Sophie Cane ya Sophie Mariam Cane Itu Tahu-tahu Menurun Tadi ya Menurun Pendapatannya Kenapa ini menurun ya Ternyata Ada lagi yang masuk Dari Kompetitor yang lain Iya isinya lebih banyak Harga Nggak terlalu beda jauh Kita tarik Kita rubah lagi Ikutin 5 Isinya lebih banyak lagi Sama-sama dia naik lagi Gitu Jadi Kiat-kiat seperti itu Perlu kita Apa namanya Carikan Solusinya Bagaimana Untuk menambah Menambah Variannya juga Harus kita Artinya ini ya Pemirsa PKS Jaktim Blue use ini Menjalankan Usahanya Tadi Memberanikan diri Mengambil kesempatan ya Kemudian Ketika di tengah Perjalanan itu Usaha itu Perlu Variasi ya Jadi Produk yang Bervariasi Apalagi Tadi kata Buyus Kita harus Lihat Mana yang Menjadi Bestseller Mana yang Menjadi Senangnya Konsumen ya Pilihan konsumen Seperti apa Sampai Ide-ide Untuk Memperbanyak Variant tadi Dari kue kering Kemudian Snack Tadi ya Bu ya Kemudian Ibu juga Memperbanyak Itu dengan Roti canai Tadi ya Seperti itu Kalau tadi Ibu cerita Kan Memang ini ya Bu ya Bisnis itu Atau usaha Ini kan Seperti Apa tadi Rollcoaster ya Naik Turun Naik Turun Lalu ketika Memang Seperti ibu Sampaikan Ada saat Omset kita Menurun Lalu kita cari Kenapa Ternyata Ada sebabnya Kemudian Kita harus Segera cari Solusinya Nah Begini Bu Ketika Menjalankan Usaha Ya Menurut ibu Itu kita perlu Ini gak Bu Misalnya Bekerja sama Dengan pihak-pihak Apakah itu Pemerintah Atau Memperbesar Link gitu ya Atau misalnya Begini Bu Produk kita itu Diperkuat dengan Misalnya Ada Satu pirat halal Ijin Dan seterusnya Menurut ibu Apakah memang Ketika usaha itu Memang sudah berjalan Kita perlu Diperkuat Pengolakannya Dengan yang seperti itu Bu ya Ya jadi Setiap Produk yang Masuk Kedalam Suatu Sualayan Itu Wajib memiliki Ijin PIRT Sama Halal Itu Itu harus ada Nah apalagi Sekarang mungkin Lebih dipermudah Di setiap Kecamatan Ya itu bisa Makanya Kita harus Kita harus cepat-cepat Mengambil Apa Kesempatan itu Ya mungkin Kalau selama ini Terkesan Lama Ya kita mungkin Harus sabar Iya Cuma harus Harus dilengkapi Kalau tidak Karena kan gini Bu Terkadang Ibu-ibu itu Ingin usaha Terus kan kita Basicnya di rumah Jadi Usaha rumahan Terus Kadang-kadang kita Tidak berpikir Untuk Seperti saya Ini kan Ingin memulai usaha Saya tidak berpikir Untuk Harus mengurus Ijinnya Gitu kan ya Apalagi Misalnya Tadi menambah dengan Sertifikat halal Gitu ya Jadi Hal-hal seperti itu Kadang-kadang kita Tidak memandang penting Gitu Karena kita berpikir Ah usaha ini Udah segini aja Gitu ya Karena sifatnya Nyambi Gitu Padahal Seperti Kalau yang Bu Yus Apa yang saya dengar Dari Bu Yus tadi Kalau Diseriusi Ini menjadi usaha Yang sangat besar Betul Apalagi tadi Bu Ibu ya Dengan Mungkin latar belakangnya Kegiatan usaha Atau kegiatan usaha Dengan masyarakat ini Sampai Bisa mendapatkan Anugerah Ibu-ibu kota Awad tadi ya Itu Apakah Itu juga Bu Awad itu Diberikan Karena Kaitannya dengan usaha Ibu juga ya Iya Iya Bu Jadi Disamping saya Mengelola usaha Saya juga terlibat Di PKK ya Di PKK Di PKK Airways Sekitar Dan Memberikan Kontribusi Tadi Kepada warga Tidak hanya Dengan Merekrut Mereka Tetapi Yang memberikan Apa ya Pembelajaran Agama Membina Membina Bukan sekedar Usahanya Pelatihan Janazah Jadi Akhirnya Dilihatlah oleh Kecamatan Karena pada saat Pemilihan Ibu-ibu kota Awad itu Dicari Ibu-ibu Yang punya Kontribusi Di masyarakat Nah Salah satunya Tadi kan dari Wira Usaha Saya memberdayakan Mereka tuh Dulu tuh Sampai Dua puluhan Jadi Ibu-ibunya Bikin kue Anaknya tuh Yang Apa Masukin Ke Penata Di toples Ibu dan anak Siapa lagi nih Ibu ada anaknya Dianterin Nah yuk Sini masuk Masuk Jadi Apa Ibaratnya magang Mereka ya Anggap aja magang Ada yang libur Gitu kan Daripada di rumah Nganggur Dan dulu itu Ada produk ini Ibu Kurma Anak lakinya pun Masuk Anak laki kan Kalau kurma Anak laki-laki Untuk ngangkat-ngangkat Itu juga Apa namanya Jadi anak laki-laki Juga ada gitu Jadi banyak tempat Ruangan Jadi artinya Benar-benar Memberdayakan Tetangga Ibunya Anak perempuannya Anak laki-lakinya Akhirnya Di Apa Diusulkan lah Oleh kecamatan Untuk Bahwa Ini ikut Nominasi Ibu Ibu Kota Terpilihlah Menjadi 20 Dari Dari Seratus Tiga puluhan Itu di Menjadi 20 Masuk Nominasi 20 Ibu Kota Masya Allah Jadi artinya gini ya Bu Pihak Penyelenggara Juga melihat Dari usaha rumah Ya Bu ya Ibu bisa Memberdayakan Warga Di sekeliling Ibu ya Untuk mereka Juga Akhirnya Punya lapangan Pekerjaan Atau punya Tambahan Penghasilan Jadi Luar biasa ya Bu ya Usaha itu Bukan untuk kita sendiri Tetapi juga ya Keberkahan Usaha Atau Ekonomi Yang lebih baik Juga itu Dirasakan oleh Orang-orang Di sekitar Ibu Mungkin ini Bu Sedikit Apa namanya Kiat ya Bu Untuk penutup Acara kita Kira-kira Apa ya Kiat-kiat Bisnis ya Yang Ibu bisa Sampaikan Kepada Pemirsa PKSTP Jaktim ya Khususnya Ibu-ibu nih Yang mungkin Juga ingin Memulai usaha Ingin menambah Ya Bu ya Penghasilan Bulanannya Gitu ya Tidak banyak Keluar rumah Tetapi Memulai usaha Di rumah Boleh Bu Kiat-kiat ya Mungkin pada saat ini Kan lebih Lebih banyak lagi Peluang-peluang ya Ada Online ya Oh iya Lebih-lebih Banyak lagi Peluang-peluangnya Asal kita bisa Memanfaatkan itu Dan kita banyak belajar Kayak tadi saya kan Belajar roti cani Gimana Sampai Cari 10 resep Ya 10 resep Saya coba Benar-benar 10 resep Nanti kalau belum Tesnya belum pas Ya sudah bagi-bagikan lagi Sampai pas Sampai pas Sampai pas Yang disukai Enak Enak Udah sama Persis Gitu kan Rasanya Jadi terus Berinovasi Terus Bereksperimen Terus Kita jangan sampai Apa ya Mudah menyerah Banyak sih yang bilang Bu tadinya masuknya Kemana ya Bu Kalau ketitup Dimana ya Bu Saya kasih tau Ke ibu ini Namunya ibu ini Ya ada juga yang Apa Mau jadi supplier apa Boleh asal tadi Kita mengikuti Peraturan pemerintah Harus ada Ijin-izin yang memang Itu Harus wajib Dimiliki oleh setiap Pegiat kuliner ya Atau UMKM Karena Nanti ini akan Bisa membawa Kita ke Luar juga Cuma yang belum Saya kan ekspor Gitu ya Nanti kalau dari Pameran-pameran Kalau sudah Keluar Ijin-izinnya Kan ada Berapa izin Yang memang Harus Sudah kadar luasa Harus diperbaharui Nah begitu Keluar Nanti baru Ikut event-event Yang pameran Untuk ekspor Mudah-mudahan Apalagi Kayak Rorichani Tahan 3 bulan Jadi kalau pakai Container Di perjalanan lama Gak masalah Gak masalah Mudah-mudahan Begitu ya Karena tadi Kita ikhtiar Yang penting Usaha ya Jadi memang Perlu ini ya Bu ya Apa namanya Tekun ya Dalam usaha itu Jangan pantang Menyerah Ada gak bu Pengalaman nih Jadi nambah lagi Pertanyaannya Ada pengalaman Yang saat itu Ibu Misalnya sedang Terpuruk Atau sedang Usaha itu Sedang Di bawah Gitu Yang itu Sampai membutuhkan Apa ya Motivasi yang luar biasa Gitu Pada saat Pandemi ya Itu kan Berasa sekali Itu ini ya Semua Semua orang Semua sektor itu ya Semua usaha Ini terdampak Semua kan Begitu Tetapi kita Yakin Bahwa Setiap Apa yang kita Usahakan Ya Kita Bertawakal Kepada Allah Ya setelah kita Bekerja Ya udah Kita Bismillah aja Gitu Dan alhamdulillah Masih bisa Mencukupi Gitu ya Walaupun dalam Kondisi Seperti itu ya Kadang-kadang Juga Setiap Allah Memberikan Satu kesulitan Kan berarti Ada dua Kemudahan Yang terbuka Gitu kan Sebetulnya Itu ya Itu ya Inamal usri usro Jadi ada Dua kemudahan Cuma kitanya saja Yang merasa Aduh Sulit banget nih Gitu Padahal Dua kemudahan Itu sudah ada Di depan Cuma kitanya Yang belum Nggak kebayang Di kita Apa sih Kemudahannya Ternyata kan Memang pada saat Pandemi UMKM Memang Bangkit Online itu Malah jadi Tambah banyak Sampai ada Ibu-ibu yang Minta Apa namanya Bisa nggak bikin ini Saya bilang bisa Jadi setiap Setiap ada yang bilang Bisa nggak ini Harus bilang bisa dulu Jangan bilang nggak bisa Pokoknya bisa Terima dulu Terima dulu ya Nanti begitu jadi Kita kasih ke dia Kita udah bikin maksimal nih Udah sama nih Gitu sama contohnya Begitu dikasih ke dia Kita tinggal terima kritiknya Oh ini kurang ini Kurang ini Oh ini sudah bagus Itulah yang namanya belajar Jadi jangan Pobi ya Jangan menyerahkan Bahkan mungkin kita Berterima kasih ya Ketika ada Yang memberikan Masukan untuk produk kita Gitu ya Oh ini kurang ini Bu Ini kurang ini Gitu Jadi emang kita harus Itu bahkan Justru untuk Agar kita ke depannya Produknya lebih baik Lebih baik lagi Luar biasa Bu Yus ya Jadi Ternyata ya Untuk memulai Usaha itu Tadi ya Beberapa pelajaran Yang kita Dapatkan dari Bu Yus Memanfaatkan Kesempatan Kemudian Setiap ada Kesempatan Bismillah Kita coba Saja gitu ya Kalaupun di tengah Jalan ada Masukan Justru itu akan Apa namanya Untuk perbaikan Produk kita ke depan Kemudian tadi Jangan lupa kita Melihat Selera konsumen Itu seperti apa Gitu ya Karena kan Waktu berjalan Barangkali trend Juga berubah Ya Bu ya Tadi Bu Yus juga Menyampaikan kepada kita Lihat Bestsellernya Dimana Kemudian Memperbanyak varian Ya Memperbanyak varian Dari produk kita Luar biasa Terima kasih Bu Yus Sama-sama Atas Bincang-bincangnya Mudah-mudahan Pengalaman ibu Ini bisa menjadi Pelajaran ya Guru untuk kita semua Sama-sama belajar Khususnya kepada Para ibu-ibu Yang saat ini Sedang mulai giat ya Untuk memperbaiki Ekonomi keluarga Semangat ya Insya Allah Kalau tadi kata Bu Yus Kalau ada kesulitan Sebetulnya di depan itu Allah sedang memberi Kemudahan ya Keluar Mudah-mudahan berpanfaat Perbincangan kita Sekali lagi terima kasih Bu Yus Sehat selalu ya Insya Allah Pemirsa PKSTP Jaktim Kita ketemu lagi Dalam Kajian Berikutnya ya Yang Dengan topik-topik Yang tidak kalah menarik Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih